Pemirsa Timnas Argentina sudah tiba di Indonesia jelang laga FIFA Match Day melawan sekuat Karuda. Setibanya di Indonesia, Tim Tenggo langsung menggelar sesi latihan di Stadion Utama Glorabung Karno secara tertutup. Timnas Argentina menjalani sesi latihan ringan di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta pada Sabtu siang. Sesi kali ini digelar secara tertutup baik untuk masyarakat maupun awak media. Hal ini dilakukan agar Tim Tenggo tetap fokus dan menjaga privasi Julian Alvarez dan kawan-kawan yang akan melawan Timnas Indonesia. Penjagaan ketat juga diberlakukan. Puluhan aparat gabungan TNI dan Polri juga dikerahkan khususnya di pintu kuning Stadion Utama Glorabung Karno. Sebelumnya, Timnas Argentina tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat malam dan disambut langsung oleh PSSI. Argentina datang tanpa kehadiran Lionel Messi, Anghel Di Maria dan Nicolas Sotamendi. Pada FIFA Match Day kali ini, pelatih Argentina Lionel Scaloni membawa 24 pemain untuk menghadapi Indonesia. Argentina akan menghadapi Indonesia pada 19 Juni mendatang di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Tim pendiputan AINews melaporkan. Pemirsa publik tanah air khususnya pencinta sepak bola saat ini sedang menantikan laga besar yang akan dilakukan di Timnas Indonesia melawan juara dunia Argentina pada besok yang akan rencananya digelar di Stadion Glorabung Karno. Ya, namun dipastikan pemirsa sang Mega Bintang Lionel Messi tidak akan hadir, padahal masyarakat rela menghabiskan uang dengan jumlah tidak sedikit untuk membeli tiket. Lalu bagaimana tanggapan para calon penonton dengan ketidakhadiran Messi? Berikut dipotannya. Mau ngeliat Messi ya kan, tapi gara-gara Messi-nya gak ada jadi yaudah lah. Karena gue suka nonton bola sih dan Argentina negara kesukaan gue selain Indonesia. Karena pengen ngerasain suasananya Stadion di GBK, karena kan sebelumnya belum pernah. Terus ya pengen nonton tim peringkat satu dunia aja sih mas gitu, sama pengen nonton teman-teman Timnas Indonesia juga. Karena yang pertama aku suka bola sih, jadi dari Pialduan kemarin tuh kan penasaran dan belum ada kesempatan buat nonton langsung di Qatar kan. Jadi Argentina kesini, yaudah kita nonton aja bareng Timnas juga. Ini kan kesempatan yang terbatas gitu ya, dan eksperiensnya mungkin gak akan bisa keurang lagi. Jadi kita harus maksain nih, kalau misalkan bisa lihat Argentina langsung, berharapnya sih Messi-nya juga bisa datang. Karena kemarin juga kan Messi-nya ada kabar-kabar gak bisa datang nih. Tapi ya tetap kita juga tetap dukung Timnas, utamanya nonton Argentina, tapi Timnasnya juga tetap kita tonton. Terima kasih. Terima kasih.